Assalamualaikum ketemu lihat di channel saya Halo Assalamualaikum ketemu lagi sama saya di channel edowisata98 Nah sebelumnya nih saya mau mengucapin Minal Aydin Walpahizin mohon maaf lahir dan batin Bagi semua teman-teman saya yang tentunya selalu hadir di channel saya Nah kali ini saya lagi berada di daerah Kerawang Tepatnya di rumah penculikan Bapak Presiden pertama yaitu Bapak Soekarno Nah mau tau keseruan seperti apa ikuti terus perjalanan saya kali ini Ya pertama kan Bapak ya waktu itu kan tanggal 14 Agustus pulang dari Saigon Kebetulan pada waktu itu kan jatuhnya bulan kuasa Jadi Bapak pulang dari Saigon dia sudah sahur Kira-kira jam limaan lah ya kurang lebih sahur ya Terus diculik terus dibawa oleh Singgi Dan Singgi dan kawan-kawan dari kaum petak, kaum muda Nah tujuannya dia mau kita mau merdeka gitu Jadi tidak mau pemberian dari Jepang Karena Jepang akan membimbing kita kan Kalau nggak salah tanggal 24 kalau nggak salah ya Jadi nggak tahu tanggalnya pun kita kan udah putus tanggal 17 Karena itu udah komit dari kolom tua dan kolom muda Sudah sepakat kita 17 Kenal angka 17 itu dalam arti Itu kan angka teramat yang dimana tetap 17 rokaat kalau nggak salah ya Itu kan kita nggak salah nih Terus kan dia jadinya 16-15nya diculik itu dibawa ke ringkuk gitu Dia bawa ke kerawang, di kerawang itu tujuannya memang Dari sepanjang jalan-jalan itu kan semua aja dilalui Nah bapak ini ngaman di Bekasi Terus ada orang Terus tambun di gedung juga Jual pulang amal Terus ada orang Terus sampai Cikaram Ya gitu dah Jadi ya akhirnya sampai ke gedung gede Kajung Pura Nah itu kan dulu kan dalam tahun Pada waktu itu kan Kita markas besarnya kan di Kajung Pura Nah setelah itu Bapak kan Bicaranya sama Rompeta Sama Pak Amas Subarjo Sudah ke Denggok aja Denggok mungkin sana ada tempat yang lebih nyaman gitu kan Nah ini sehariannya dijemput pakai mobil jeep Setelah dijemput sama jeep Ya sampailah ke Denggok Denggok lalu ke kacamatan Kacamatan kan rame Bukan nggak rame Jangan orang Nggak enak Akhirnya jalan Seberapa meter kan Terus ada jalan tuh ke sini Ke Bozong Nah masuk situ jalan tuh Sampai ke pos petak Pos petak disitu di tubuh itu Ya Pos petak Nah di jalan Di tengah jalan Di situ setelah Pasit sama Pak Mas Lin Dan kawan-kawan Siapa ya mobil jeep ini Oh Pak Han Mau ada apa Pak Nah saya mau cari tempat untuk dapat Oh Dodo bawa ke rumah sampai aja Nah ini rumahnya gede Soalnya Terus lagi Sepat itu juga enak Tadi bawa naik Terus pilih gili-gili Terus jalan ke 50 meter Turun dari rumah saya Rumah ini Nah setelah rumah ini Sampai Dan dia lihat-lihat Kiri kanan Kayaknya enak Di sini Gitu kan Aman Cuman di sini Perlengkapannya Cuman lampunya Lampu tempel Lampu minyak Lampu listrik Terus gimana Coba aja Ngomong sama orang Punya rumah Boleh gak Yang ngomong sama Pak Pak kakek saya Bahwa boleh gak Dipinju rumahnya Untuk rapat Ya boleh Nah kalau boleh Bapak keluar Jangan tinggal di sini Saya mau rapat Sama kawan-kawan Kawan Dapat orang Tapi orang itu Kita gak tau Yang tau Pasti doang Yang ketiga Ato'o pertamanya Nah setelah dia Setocok Bermalem di sini Buka puasa di sini Habis kebetulan Waktu itu kita Ada hajatan Jadi ya Sudah tersedia Nah setelah Buka puasa Bukala itu Nah itu Sampai paginya Sahur Sahur Bapak terus keluar Sahur Ke pospeta lagi Yang di Itu Kita ajak sedadukan Budi-diri Sudah berdiri Sudah masak bendera Gak ada dikerek Jadi apa Ditanjepin Dipul kelapa Dulu pakai bendera Pakai tiang Gak pakai kerek Gak tancepin Itu Nah untuk Orang-orang yang Saya setempat Yang gak bisa Beli kain Akhirnya Kertas minyak Putih Jadi udahlah Sementara Kita kan Bawang medekat Cuma ini Aja Besok kita Bawang medekat Dibingkan 17 Ya Dibotorin sama BMI Bahwa Bapak diculik Sama Singgi Kawan-kawan Ke Dengklok Dikejar Kesini Dan sudah Habis ini Ketemu Terus di rapat lagi Semalam Saya berapa Meeting Rapat itu begini Hasilnya Gini-gini Ya rugi kita Kan gak tahu Ya Soalnya dia Betul-betul Sampai Dia Memfakat Setuju Nah ini Kita punya Sampai malam Sampai Di sana Di Dengklok Baksana Maeda Itu diketik balik Oleh Saya itu milik Oh itu ketik-tik Dari sini Ya Ya udah Besoknya kan Kita 17-an Mau diprogramikan Nah setelah Melalap Programikan Recananya kan Di lapang bantai Ya Karena situ Banyak Jepang Buka Jadi kita Tapa begitu Baca Distop Gitu kan Ya Lucu Nah itu Dipacai Sudah 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 Selesai Ya Akhirnya Kurang Kurang Sudah Buat Diganjuk Diganjuk Nah Kita Ucapin Selamat Sama Satu Pertama Palestina Kedua Mesir Ya Ya Terus Bapak Itu Di sini Sempat Berapa Hari Berapa Malam Malam Oh Cuma Satu Malam Aja Dua Hari Satu Malam Kalau Rumah Ini Berarti Rumah Kakek Bapak Berarti Ini Bapak Jatuhnya Generasi Ke Tiga Dia Belang Pakar Itu Datang Itu Palsu Sebenarnya Pakar Asli Cuma Karena Kita Dia Jajau Oleh Inggris Jepang Kita Pake Baju Petak Nyarung Kalau Kita Pake Baju Baju Biasa Kita Waduh Pakar Itu Inilah Kisah Perjalanan Bapak Presiden Pertama Yaitu Bapak Insinyur Sukano Hingga Sampai Di Daerah Rengas Klock Karawang Jawa Barat Oke Sampai Disini Dulu Saya Menemani Kalian Semoga Video Ini Bisa Menghibur Kalian Sekaligus Bisa Menambah Informasi Buat Sampai Sampai Ketemu Lagi Di Video Video Saya Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai